Itu nanti Natali bukan Surat Ali Imran, ayat 45 Dia aja Arabnya gak ngerti Padahal disitu ada kata Walminal Mukarobin, yang artinya ada termasuk orang-orang Jadi banyak Gak cuma Nabi Isa Buka aja Natali Bukan orang-orang yang kita butuhkan Natali Yang kita butuhkan itu Nabi Paham ya Ya sebentar ya, salah satu Nabi aja Gak 5 Nabi Satu-satu-satu Salah satu Nabi Iya udah, oke Tenang kalian, tenang Tenang kalian ya Oke, tenang Kami kasih waktu Senang Tolong teman-teman jangan ada yang ketawa Jangan ada yang ketawa Nanti diketawain balik, sabar Kami kan belum menunjukin data, klenda ini Oke Siap Kami belum menunjukin data, selesai ini Kau kira gak ada datanya apa Gak akan saya berani berkata-kata Kalo gak ada itu dikatakan Silahkan, silahkan Betul Satu jam Ayo Natali Bentar-bentar, jangan kan terkemuka Lebih terhormat lagi nih malah Yang paling terhormat ini Oke ini Terkemuka 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 Tidak ada Terkemuka Tidak ada terkemuka Tidak ada terkemuka Di dunia dan akhirat itu Baca Kedudukan Dan ya itu Baca Kedudukan Terhormat Buka Kedudukan Terhormat Dimana itu ada dinya Sambungannya Belum kenapa Tadi Natali Terkemuka Nah itu Terhormat Di sisi Allah ya Sudah ya Sudah dijawab ya Itu jangan Terkemuka Di dunia Bakal dia Terkemuka Di dunia dan akhirat Dia mau kayak gitu Natali Cari Natali Biar Memang Cari Cari Kalau menuatkan Orang kayak gini Goblok Bakal terhormat Itu lebih mulia Terhormat Itu lebih mulia Terhormat Di sisi Allah Goblok Nah cari Natali Kata-kata itu Enggak Aku udah siapin Pertanyaan buat orang ini Makalan gak bisa jawab Cepat-cepat Natali Dia maunya Terkemuka Di dunia dan di akhirat Aku dulu ya Tidak ada ya Tidak ada Kecuali Ya udah Tunggu dulu Itu pergi Kecuali Kecuali Kalian gak terima Kan kata-kata Terhormat Oke Oke Carilah tadi Terkemuka Dunia dan akhirat Yang kalau terhormat Itu bagi dia itu Kurang Kurang bagus Sampai Masalah Masalah utamanya Masalah utamanya Dia bawa dalil Nabi Isa terkemuka Di dunia dan akhirat Kalaupun Nabi Isa yang terkemuka Di dunia dan akhirat Walaupun sudah jelas Banyak Nabi-Nabi lain juga Itu urusannya apa Karena dia tetap orang Tidak ada Tidak ada Tidak ada dalilnya Tidak ada dalilnya Itu sudah jelas Jadi persoalan Tadi hostnya bilang Semua 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 Nabi itu Terkemuka Di dunia dan akhirat Itu salah satunya Musa Terhormat Dengan kalimat yang sama Persis Yang gak ada Gak ada Orang yang punya akal Iya maknanya kan memang Terhormat Tidak Maksudnya berbeda Terhormat Gak bisa begitu Mbak Natalia Tunjukkan aja Tunjukin Mbak Natalia Itu sudah tudukin Nabi Musa Beda Itu dekat dengan Allah Memang beda Kalimatnya berbeda Yaudah Memang beda Coba buka kamus Beda artinya Kalau kalimatnya yang diminta itu Kalau kalimat persis yang sama Itu memang tidak ada yang persis Ini kan cepat selesai Kalau mau ngaku aja Kalau memang gak ada Kita cedekin topik lain Gak masalah kok Temuan Nabi Kali Dengerin dulu Dengerin dulu Kalau minta kalimat yang sama Itu memang gak ada Tapi maknanya Pada saat di jamannya Misalnya nih Nabi Musa Siapa yang terkemuka disitu Pada saat itu Ya Nabi Musa Di dunia dan di akhirat Kenapa Dia merupakan salah satu Nabi Gak ada Nabi lain Yang pada saat itu Nah kemudian Datanglah Isa Sekarang giliran Nabi Isa Setelah Nabi Isa pergi Yaudah Itu di pemahaman Islam Tapi kalau abang mau Memaksakan dengan kalimat yang sama Itu gak ada Tapi makna terhormat Nah iya Kami sudah Kami sudah Mengiapkan gitu loh Kami bukan memaksakan Tapi itu tadi Premis Pernyataan Dari bunda Itu yang kami minta Untuk ditunjukin Dia Dia menyampaikan Bukan Dengerin dulu Dia menyampaikan Tapi dia menyampaikan Bukan berarti Menyampaikan Kalau dengan kalimat yang sama Dia cuma Mengakui bahwa Terhormat di dunia dan di akhirat Tapi kalau kalimat yang sama Saya Terhormat Iya Bunda yakin Kok ada dalilnya Kamu kok beda Oke Bunda yakin Kok dalilnya ada Tadi yakin banget Guruku ada dalilnya Terhormat Ya Kamu itu tadi Tidak terima dengan si Musa Di si Musa itu terhormat lagi Terhormat di sisi Allah Iya Tidak apa Bunda belan-belan carikan Kita tungguin Kita tunggu Berharap dengan kalimat yang sama Kalimat yang ada Nabi Isa Musa terhormat di dunia dan di akhirat Ibrahim terkemuka di dunia dan di akhirat Nah ya iya kan Iya bener Iya Semua Nabi kami terkemuka Iya makanya Tunjukkan dalilnya Iya Yang mereka minta itu Kalimat yang sama Satu aja Satu aja Nabi Adam aja Nabi Adam Nabi Adam Nabi Adam aja Satu aja Satu aja Satu aja Selain Nabi Isa Selain Yesus Satu aja Oke Itu Musa kamu gak terima Iya kan Bukan gak terima Bukan gak terima Tidak sesuai dengan Perkenan Ibu tadi Lah iya bang Dia menyampaikan Bahwa semua Nabi kami Itu terkemuka Bukan berarti Abang memaksakan Minta Kalimat yang Nabi Isa Terkemuka Oke cuma Buku dukucari ya Enggak Aku soalnya Mau Bapak juga Pertanyaan ini Tunggu Sapi aku dukucari ya Kalau gak dapet Barunya Ya silahkan Kasih waktu ya Iya Gini Enggak aku curul Buku cari Kalau setahu saya Untuk kalimat yang sama Tinggal mengganti Nama Ibrahim Ataupun Nabi-Nabi yang lain Itu kemungkinan gak ada Tapi makna dari kalimat Kalimat yang lain Itu ada Misalnya contoh Satu yang terhormat Susah Kalau misalnya Ayat Al-Turan Diulang lagi Kalimat yang lain Loh kan maknanya Yang disampaikan tadi Semua Nabi kami Itu terhormat Iya terhormat Itu dia Tidak di akhirat Tapi kalau Abang minta Dengan kalimat yang sama Kalau minta Dalil yang kalimat Yang sama Tinggal mengganti Nama Nabi Isa Diganti Nabi Ibrahim Terus kemudian Karena pemahaman kami Di dalam Islam Semua Nabi itu Dijamanya adalah Orang yang terkemuka Di dunia dan akhirat Siapa lagi Karena dia merupakan Salah satu utusan Kami tidak minta itu Tapi Ibu yang berkata-kata Nah iya Itu kan pernyataan Pernyataan Dan memang disampaikan Nah kalau Abang sekarang Memaksakan Kalau Kalau Abang memaksakan Dengan kalimat Yang sama tinggal Mengganti nama Itu gak mungkin Kalimat-kalimat-kalimat Setiap Nabi yang disebutkan Di dalam Al-Quran Dan akan diganti Tumpah nama Dengan kalimat yang sama Ini noise noise Dari mana nih noise Bukan Bukan Antri noise Padahal gak jelas loh Aku nyari Nabi Abraham Nabi Abraham terkemuka Di dunia dan akhirat Itu Ijing Bang Wan Bang Wan Bang Wan Tadi yang terkemuka Terkemuka di dunia dan akhirat Tadi gak ada pada zaman Disitu jangan Bang Wan tambahin Gak ada Aku tidak menambahin dalilnya Bang Saya cuma menjelaskan saja Aku tidak menambahin dalilnya Bang Wan tadi jelaskan bahwa Pada zamannya Gak ada pada zamannya disitu Terkemuka di dunia dan akhirat Bang Wan itu menjelaskan bahwa Termasuk Nabi Isa juga Cuma terkemuka di zamannya Gak ada kayak gitu Bang Wan Coba baca ulang Bang Wan Jangan ditambahin dong Oke Kalau saya tidak Kalau saya tidak menambahin kalimat Dengan Dengan Gimana caranya menjelaskan Gimana mau nambahin Kalau memang didalilnya gak ada Jangan dibiasakan Saya bacakan dalilnya Jangan ditambahin pada zamannya Nah iya Saya menjelaskan Kalimat Kalimat pada zamannya Itu penjelasan saya Bukan dalilnya Iya tapi Kenapa mau dijelaskan Berbeda dengan dalilnya Berarti penjelasannya Berbeda dengan dalilnya Bang Karena di dalilnya Gak ada Itu maknanya beda Itu gak beda Itu gak beda Karena Nabi Isa Oke aku gak ada Gak nemu Aku gak nemu Kata-kata yang sama Terkemuka dunia Adanya terhormat Oke Sudah selesai Oke Aku akuin Sudah selesai Aku akuin Aku tidak nemu Yang terkemuka Adanya terhormat Oke Nah pertanyaan yang sama Pertanyaan yang sama Di siapa nama Nabi Kristen Silahkan jawab Dari tadi Tidak mau aku tanya Oke Sudah aku jawab ya Aku sudah menjawab Tidak menemukan Tidak menemukan Nabi yang terkemuka dunia Tadanya terhormat Nah pertanyaan saya Siapa Nabi orang Kristen Silahkan jawab Oh saya mau jawab dulu Teman-teman jangan ada yang ketawa Tolong Teman-teman jangan ada yang ketawa Gak boleh ketawa Oke 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 Nah Saya mau jawab dulu ya Oke Orang Kristen Semua mempercayai Nabi-Nabi Dalam Alkitab Mana dalilnya Nabi kalian Kristen Silahkan jawab Tidak ada Nabi Kristen Tidak ada Nabi Kristen Oke Sudah diakui ya Tidak ada Nabi Kristen ya Oke Sudah diakui Orang Kristen Tidak punya Nabi Clear Sudah Selesai Betul Dan mengakui Oke Alhamdulillah Oke Berarti kalian tidak punya Nabi Abraham Abraham Siapa lagi Daniel Ya kalian tidak punya Nabi Musa Apa lagi Seperti kalian meyakini Seperti kalian meyakini Oke Sedar diakui ya Mereka tidak punya Nabi Tapi meyakini Abraham Musa Oke Clear Memangnya kalau tidak punya Nabi Tidak ada jaminan keselamatan Iya Memangnya Memang tidak ada jaminan keselamatan Karena kalian tidak punya Nabi Bagaimana klaim Masa selamat Bunda Yesus katakan Jadi itulah kami Oh Kenapa klaim Itulah kami Bunda Kami tidak Kami tidak bisa mengklaim Yang memang bukan punya kami Tapi kami percaya Oke Yang jadi tidak Yang tidak baik Pada saat kita klaim Bahwa itu punya kita Padahal sebenarnya Dia tidak mengenal kita Oke Kenapa kalian meyakini Musa Itu dari mana Klaim meyakini Musa Adam adalah Nabi kalian Dari mana kalian meyakininya Nah Begini Sebelum Sebelum ke pertanyaan itu Saya mau bertanya dulu Bunda Sudah jawab dulu Nanti jawab dulu Dijabar bertanya Dari mana kalian meyakini Nanti saya jawab Saya sudah terlaju bertanya Dari mana kalian meyakini Oh kan Kenapa kalian mengimani Sementara itu bukan Nabi kalian Karena dalam Alkitab kami Karena dalam Alkitab kami Dan berjanjian baru Kau tuh gak sadar gitu Sepanyol Sepanyol Itu kitab Yahudi Sejak kapan Kau punya kitab Memangnya Yesus Orang apa Murid-murid Yesus Orang apa Kau sudah tidak mengakui Kau punya Nabi Terus tiba-tiba Kau mengakui Kau punya kitab Kau tidak punya kitab Baluak Itu kitab Yahudi Kau curi Wah Ini Sudah 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 Apa ini Sudah Kita Sudah 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 masing-masing masing-masing punya kitab suci lalu bunda ya ngomong nyolong baru gabung terdiri bentar jadi meluas kamu Oji disimak dulu jadi begini si daripada nyolong itu apa Bang sabar dior ya silahkan daik ini yang bertanya siapa Bang Wan kau sambil ngecas ada suaranya noise sambil ngecasnya kalau kalau bahasa Indonesia kan yang kuasa itu guru aku biar dijelasin dulu nyolong itu apa bunda bahasa Indonesia nih benda nyori-nyori mengambil sesuatu barang tanpa persetujuan pemiliknya oke ya ya masalahnya dimana Bang Wan nah sekarang Torah itu setuju nggak kalian memakainya pernah nggak nggak kalian minta oke saya jawab itu ya memangnya Tuhan itu Tuhannya alam selesai atau Tuhannya orang Jumat khusus yang ditanya apa nggak nyambung Den yang ditanya apa jawabnya apa aku tanya aku nggak tanya Tuhan Iya Tuhan untuk siapa tetap lain Yahudi ditanya apa di jawabnya tapi agak nyambung jadi untuk Israel kan untuk Yahudi kan Taurah itu buat siapa umatnya Nabi Musa Hai hukum itu adalah unifat bukan hukum torahnya itu nggak usah nggak usah dijelasin Bang jawab saja Taurat divin kita jangan kesana dulu berbicara tentang Taurat itu berbicara juga tentang hukum sepuluh hukum memangnya Allah itu akan menghakimi ini dengan menggunakan apa apakah nggak ditanya apa coba kau sekali lagi kalau ditanya apa gak nyambung saya turunkan kamu walaupun itu milik umat apa Hai jawab Taurah itu milik umat apa enggak gitu jadi suruh kompengnya nyolir nggak Taurah itu milik milik orang apa jawab Yahudi gitu Taurat itu berbicara hukum Taurat ya Taurat yang diterima Musa di Gunung Sinai ya untuk siapa itu untuk Kristen atau untuk untuk Indonesia Israel ya kalian orang mana orang Indonesia kok takut jawabnya orang Indonesia kalangnya untuk untuk orang Israel berarti kan pemilik Israel nah kalian memakainya itu namanya apa sabar 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 ya itu untuk orang kalian pernah meminta enggak Pak kalian pernah minta enggak sama pemiliknya bukan diberikan itu diambil kalian ngambil makanya klik tuh pikir kayak gini saja yang punya mikir kalian kalau nggak percaya kalian kalau ada orang Yahudi di Indonesia kalau ketemu sama Yahudi klik itu diludahin pernah nanya enggak mau yaudih kenapa kami diludahin karena pencuri nyurit mereka enggak usah diludahin enggak usah ngomong begitu semuanya orang Yahudi tidak suka ada YouTube-nya musama juga muslim juga mereka nggak suka muslim ada videonya bunda enggak usah bahas itulah mana dia ada itu tidak ada ada di YouTube ada di YouTube tidak ada ini enggak balik kembali 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 kita ke topik aja begini 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 ya enggak usah pun enggak usah Bang kita ke ini dulu ke Taurat gini loh Taurat yang pertama itu diturunkan ke Musa yang turunkan eh siapa yang turunkan siapa yang turunkan siapa Tuhan kan Tuhan Yesus Elohim kan Yesus Elohim itu itu yang menciptakan kami juga kami percaya Tuhan Tuhan yang diajarkan Yesus Allah yang diajarkan Yesus Elohim Elohim itu Tuhannya siapa ya menciptakan lagi dan bumi semua isinya dan hawa dan kita ini keturunannya pada saat kita mengambil apa yang diberikan oleh Tuhan kita Tuhan kalian 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 yang turun memperkenalkan diri memang cuma orang Yahudi ciptaan Tuhan kemana arahnya ini kemana arahnya ini kita kembali kita kembali ke definisi penyolong definisi nyolong itu apa sih mengambil sesuatu barang yang bukan hak kita itu yang tadi abang protes sama bunda makanya saya tanya sebetulnya sebetulnya kalau anda mau jujur ya Muslidah kalau tidak ada Alkitab Alquran itu tidak ada cerita Musa cerita airbah cerita Yusuf juga kita memuaskan diri enggak ada bimblos kau itu ya bimblos kau pakai sekarang yang dari L.A.I ya jangan kau merasa itu injil yang dimaksud ya Jangan kau merasa Itu Injil yang dimaksud Yang diturunkan untuk Yesus Jangan ini merasa kau Ngaca lah kau Cerita tentang Musa Cerita tentang Fir'aun Cerita tentang Yusuf Injil LAI kau usah kau banggain Semua itu dikutip Semua itu dikutip dari Alkitab Coba saja kalau tidak ada Alkitab Walau kalau tidak ada Alkitab Tidak ada Al-Quran Cik, najis gua Dengarnya kayak gitu Ngaca kau Ngaca kalau ngomong Terus gimana Mana Injil Yesus Jangan kau mau elahin disini Mana Injil Yesus Ku tanya dulu kau sekarang Mana Injil Yesus Yang diturunkan kepada Yesus Mana Injil dia sekarang Yesus itu adalah Injil Mana Injilnya Mana Injilnya Jangan elah Bisa mendapat Injil Ya mana Injilnya Bajuat mana Yesus Tidak pernah menerima Injil Jangan kau bilang Alkitab Elah itu kau bilang Injil Yesus Mana Injilnya Bajuat sekarang cepat Kau tadi dikatakan Tidak akan ada Alkitab Kelet kalau Apa makanya ada Al-Quran kami Sekarang itu ku kejar Mana Injil Yesus Cepat Yesus tidak pernah menerima Injil Tetapi cerita dalam Al-Quran Itu semua dikutip Cerita tentang Nabi Dikutip kau yang udah nyolong Kata Allah Kata Rasul Eh Dengerin ya Dengerin Kau sudah mengakui Tidak ada Injil Sudah Kau akui tidak Injil Kitab yang kau pakai Sudah jelas-jelas Itu punya Yahudi Dan kau mengaku Dan kau tadi Membilangkan bahwa Al-Quran kami ini ada Mengutip dari kitab kau Sementara kau Tidak punya kitab Baluwab Dan kau juga tidak Dan kau Eh Baluwab Kau juga sudah mengakui Kau tidak punya Nabi Kau sudah mengakui Jadi bagaimana mungkin Al-Quran kami mengutip kitab Menggoblok Dahu aja Tidak mengakui Kau tidak punya Nabi Dan kau tidak punya kitab Eh Goblok Gini kau pakai Kau sudah mengakui Kau tidak punya Nabi Kau tidak pula Al-Quran kami Mengutip kitab kau Cerita tentang Yusuf Cerita tentang Nabi Nuhu Itu Itu Tadi kan kalian Sudah mengakui Kalian tidak punya Nabi Sudah kalian akui Sudah clear Dan kalian juga Sudah mengakui Perjanjian itu Kitab Yahudi Perjanjian lama Kitab Yahudi Kalian gak punya kitab Terus mulut si muncung Baluwab ini bilang Bahwa Al-Quran itu Kutip dari kitabnya Bagaimana Al-Quran kami Ngutip dari kitabmu Kau sendiri tidak punya kitab Baluwab Memang kau yang nyolong Kau gak punya kitab Siapa yang mengutip Bang Mengutip dari mana Siapa yang mengutip Mengutip dari mana Kapan Nabi Muhammad Keputip Pembawa Al-Kitab Kapan Tanyakan kepada Warakah Tanyakan kepada Warakah Tanyakan kepada Warakah Tanyakan kepada Warakah Tahu dari mana waraka? Jawab dulu, tahu dari mana waraka? 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 Tadi bunda memaksakan Tadi ini namanya yang paling Tadi kalian memaksakan untuk menunjukkan bukti Nah sekarang aku minta Mana buktinya kalau Al-Quran mengutip? Tadi bunda berusaha menunjukkan bukti Kalau kalian gak mampu menunjukkan bukti Kalian gak fair, cokor aja Airbah dari mana? Kemudian lihat, lihat sudah ngutip tapi salah lagi Tunjukkan buktinya, tunjukkan buktinya Kalau buktinya apa? Mana dalilnya kami mencuri kitamu? Mana dalilnya? Tadi bunda berusaha menunjukkan Mana dalilnya kami mengutip si belmu? Mana dalilnya? Kau kan gak punya nabi? Muncong kau tadi bilang kau gak punya nabi, baluap Kenapa kau lari ke nabi kami? Muncong kau di awal sudah mengatakan kau tidak punya nabi Emang nabi Ibrahim asalnya dari mana? 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 Dia dari urk, kusadim, dia dari urk, kusadim baca itu baca kitab di laut mati itu ngaca kemana ngaca ke kalian dari Yunan ngaca-ngaca mengatakan kau gak punya nabi orang Kristen gak punya nabi dan muncong juga yang bilang kalian tidak punya kitab jadi bagaimana mungkin Al-Quran mengutip kitab kau eh muncong baluap, kau dengar itu bukan begitu, bukan muncong kau tak ada yang bilang Kristen gak punya nabi clear terus mana kitab kalian perjanjian lama itu milik Yahudi clear terus kau bilang pula Al-Quran kami mengutip kitab kau kau gak punya kitab baluap kau itu kitab Spanyol separoh nyolong itu perjanjian lama kitab Yahudi kau pakai bentar Bunda izin Bunda izin Bunda izin Bunda tadi mereka ini seragam bertiga menekan Bunda menyunjukkan bukti nah sekarang kita minta bukti kalau Al-Quran itu mengutip mana buktinya salah satu saya mau katakan ya Isa berbicara ketika dia masih buayanya itu dikutip juga diinjil palsu eh baluap kau kau gak punya nabi baluap kau jangan bawa isa kau mengatakan kau gak punya nabi udah diinjil palsu tadi katanya ngambil dari kitabnya dia katanya ngambil dari kitabnya dia katanya ngambil dari kitabnya dia oh kali pertama kita ini Yesus Coba anda baca di surat Yusuf itu Yusuf ketika dia mendapatkan mimpi Kalimatnya harus sama mana Menunjukkan mana kutipannya yang sama Dia menelan sapi yang Tambun yang gemuk Menelan sapi yang Kutipannya mana yang sama Kalau mengutip itu sama Bukan Nabi Yusuf Anda bisa mempertanggungjawabkan ini Yusuf yang mana Kamu nyampe yang sudah salah Tujukan datanya Tadi dia itu bertiga Keras banget Menuntung bunda untuk menunjukkan Kita jelaskan gak mau Sekarang kita minta Nabi yang membuat bakter itu Nabi Nuh Tidak butuh penjelasanmu Sekarang mana sama hal Tidak punya tiga anak Tidak tunjukin Kutipannya dimana Mengutip lah itu Kalau beda mengutip lah Kalau beda mengutip gak Kalau beda mengutip gak Mengutip itu namanya Dia tunjukin dulu bentar Dia tunjukin dulu bentar Dia tunjukin aja belum loh Dia tunjukin aja datanya Definisi mengutip itu apa bang Baca tentang Baca tentang Nabi 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 Definisi mengutip itu apa Jelasin dulu Bahasa sih Definisi mengutip itu apa mengambil ya mengambil sebagian katanya mengutip tapi beda maksudnya apa sih mengutip tapi beda kalau kalian satu kitab kita minta dia tunjukin dulu aja datanya baru-baru dia bicara ayo tunjukin dulu datanya jangan bicara dulu ayo cepetan iya harus dua-duanya menunjukkan dunjukan dua-duanya kita tuh benar-benar juga saya bisa baca 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 jadi guys mengatakan kami nyolong tunjukin cuma tunjukin tunjukin kalau tadi maksaku sampai aku cari loh datanya aku cari sampai aku nyerah sekarang dengan bersama tunjukin datanya cepet baca jadi dia tunjukin dimana tadi tadi tujukan dimana dimana namanya orang kristen orang kristen nyolong kita udah tujukin aja dulu data tadi data cepet tujuin dimana kami mengutip bilang namanya apa namanya apa di mana-mana tadi 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 mana datanya buka jepet dimana baca saja iya namanya apa namanya pengennya kau yang baca tadi aku yang baca kau tadi aku tadi membaca aku tadi baca sudah ada Natali suruh membuka data sekarang kebesarkan kau buka datamu cepet di mana tertulis baca di Nabi Nuh saya dengar ibu bilang baca di Nabi Nuh iya dimana udah kebesarkan kau mana buka cepet dimana datanya tadi Natali yang membuka data loh tadi Natali ayo tujukan cepet baca cerita iya dimana baluap dimana udah mana tujukan mana tujukan datanya jangan sampai kutandain kau satu tahun kau nggak boleh naik di rumahku cepet Oh terserah Oh iya tujukan cepet udah ini oten yang goblok ya dia tidak bisa menunjukin data dan kerjanya cuman fitnah aja silahkan giliran kau daeng kubusarkan kau mana datanya kau juga ikut-ikutan tadi satu-satu klik minta tadi dengan hal yang sama daeng kau perlakukan aku aku perlakukan kosmal sekarang daeng bukan begitu itu bukan bukan aku enggak pernah bilang kalau aku enggak pernah aku enggak pernah tidak kata Andri eh pernah ngomong itu aku malas nanti aku takut aku bukan pura-pura memang tidak perkataan kami oke kita dengarkanlah pernah udah oke kalau kita udah aku bilang aku nggak berani ngomong untuk apa yang aku nggak bisa bertanggung jawabkan Bunda betul-betul bukan Oke kita berdua walaupun ada di hati saya pada saat saya tidak bisa buktikan gini-gini gini oke gini ya minum dulu minum dulu Oh ini kebiasaan Aikji bentar Ji aku tuh sengaja menurunkan kota di karena kau membuka aku tidak mau kayak membuka biarkan karena makanya kalau kau naik baru naik kau diam aja dulu Ji kau tadi membuka makanya ku turunkan biarkan mereka membuka tadi dia memperlakukan aku seperti itu ya aku balas perlakuannya mudah buka datanya tadi dia menyuruhku sampai aku buka sampai akhirnya aku nyerah ya dengan hal yang sama juga perlakukan mana datanya udah saya mau kata-kata kita dibuat berarti sekarang gini kan kalau kata-katanya bukan Bang Andri bukan Bang Dayeng berarti tangkapan Bang daya teman kalian bilang kayak begitu tangkapan kalian gimana udah aku bilang tadi walaupun ada di dalam hati saya pada saat saya tidak bisa membuktikan saya tidak akan menuduh orang itu tuh tuh jadi plunder buat saya betul-betul Oke kita tanya dulu ini baby selamat malam agam apa Hai baby selamat malam agam apa Oh belum tahu kosnya Hai agama semua Hai agama apa Oh baby pendeta Oke selamat malam malam semua Oke malam juga Oke malam malam Ayo selanjut dulu ya aku mau ke toilet dengar isi balut tadi aku mau ke dapur bentar yang lain dulu aja ya udah yang lain dulu yang lain Oke tadi Astaga tadi ada ngomong katanya ukuran itu nyomot-nyomot Hai sahabat yang bilang sudah turun sudah diturunkan sudah diturun orangnya hanya kan aku tadi tampilin data kenapa disitu menunjukkan bahwa naskah yang dipakai di dalam bibel sekarang yang digunakan oleh LAI itu ada di abad 16 sedangkan Alquran itu abad ketujuh nyolongnya dari mana sedangkan kata Allah yang digunakan oleh LAI itu ada di dalam Alquran sedangkan di dalam bibel bahasa Yunani nggak ada itu nyolong dari mana orangnya sampai nyolong Bang orangnya sudah turun Bang sudah sudah diturunkan tadi gitu Bu saya bertanya boleh-boleh Bang kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa ya Oh iya ya ini kan ya udah apa diskusi sedikit Oh monggo pertanyaan ini Bang ini cerita tentang Nabi Muhammad Istri yang paling muda itu ada beberapa pendapat bahwa menikah pada saat umur tunggu-tunggu saya akan tidak mungkin saya tanya umur dulu tuh berarti kan Bapak eh sudah saudara ini boleh jawab umur begini kalau saya lanjut kalau pertanyaan saya gitu ya umur-umur sembilan tahun ah iya ya umur sembilan tahun menikah dengan Nabi Muhammad saya bertanya saya bertanya sedikit-sedikit apa tapi ini yang tertulis di Alquran ya gini berarti kalau umur sembilan tahun menikah berarti berhubungan badan ya ya abang tahu apa tunggu 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 saya dulu tahu ya berarti saudara ini percaya bahwa Muhammad berhubungan badan dengan anak umur umur sembilan tahun yang saya percayai dia menikah dan menggauli istrinya itu ketika dia sudah datang bulan umur sekitar 11 atau 12 tahun sekitar Oh itu perkiraan Bapak ya itu pemahaman saya yang saya pernah baca di hadisan saya bersumpah dari hadis akan tentang itu tetap mau ambil bersih dulu Bang sebentar biar saya dulu Bang biar saya dulu Bang mungkin Bang apalagi di hadiskan sembilan tahun ya sembilan tahun itu saya mau bertanya rasa gak janggal di pikiran saya tuh nah oke sekarang Abang bertanya kayak gini sekarang saya bertanya apa Kristen kapan sih perempuan itu bisa menikah dan bisa digauli kapankah rahim seorang perempuan siap untuk di apa di melahirkan ketika sudah sudah haidkan kapan kalau di Kristen Hai beranjat dewasa bukan di Kristen bukan di Kristen Pak ya aku tanya aku tanya ke Islam nih aku tanya ke Kristen kalau di dalam Islam seperti ini apabila seorang perempuan sudah haid berarti rahimnya itu sudah siap dibuahi kenapa berkaitan dengan rahim karena pergaulan antara suami istri itu itu adalah tujuannya beranak cucu kalau nafsu tanpa haid pun lah iya saya penjelasan ini kalau masalah nafsu tanpa haid pun biarkan saya menjelaskan dulu Bang Oh ya kalau masalah nafsu biar dia umur berapapun tanpa haid bisa digauli itu kalau nafsu tapi kalau pernikahan dengan tujuan beranak cucu kapan sih perempuan itu rahimnya siap dibuahi ketika dia sudah balik nah sekarang pertanyaan saya kalau abang protes dengan umur sekian abang tahu enggak postur tubuh seorang perempuan di jaman itu 1400 yang tahun yang lalu abang tahu enggak tahu enggak 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 nah saya jelaskan postur tubuh perempuan perempuan pada zaman itu berbeda dengan zaman sekarang hukum-hukum yang dulu abang mau tarik ke seluruh sekarang itu beda sekarang di pemerintahan contohnya Indonesia saja umurnya berapa dulu sekarang dinaikkan sekarang abang mau memprotes hukum yang dulu hukum itu tidak berlaku ke belakang Bang berlakunya ke depan berarti tidak tidak relevan dengan sekarang dong cuma itu berlaku lalu dulu tidak perlu diajarkan sekarang karena tidak relevan dengan yang keadaan sekarang lo bergeran Islam itu ketika rahim seorang perempuan sudah haid berarti rahimnya itu sudah siap dibuahi boleh menikah Islam itu tidak berkaitan dengan umur Bang kecuali hukum Indonesia ada namanya perlindungan anak kalau Islam ketika seorang seorang perempuan seorang perempuan yang haid rahimnya sudah siap dibuahi kalau abang mau melihat postur tubuh ada enggak abang yang tahu orang Ceper itu kecil sekali dia punya suami ya brak ya ya Bang berarti itu enggak relevan di Indonesia ya enggak relevan Indonesia ya relevan di Indonesia kok umat kena perlindungan anak kena perlindungan maksudnya apa sih maksudnya apa sih enggak tujuan tadi pertanyaannya apa ini dia itu mau membawa mau mengarahkan saya bertanya Abang tahu nggak postur tubuh seorang perempuan yang dulu Hai gimana Bang Abang mau bertanya pernikahan kapan siapnya perempuan itu digauli dari postur tubuh postur usia atau atau pemikiran Nah sekarang kalau masalah kecilnya bagaimana orang-orang yang Ceper itu tingginya hanya beberapa senti itu tapi dia punya jelaki jadi bagaimana menurut Abang gimana menurut Abang jadi begini Bunda jadi mana menurut Abang Bibi bertanya dulu soal istri yang termuda Hai aku tahu arahnya kemana Bang makanya saya tanya sekarang Abang pernah ngeliatkan orang perempuan yang Ceper kecil tapi dia punya suami yang Abang sekarang proteskan dimana umurnya postur tubuhnya Emang kenapa dengan istri itu muda istri nabi maksudnya beli aku tanya ini Bunda Emang kenapa dengan istri nabi itu muda emang kenapa enggak ini loh kalian ini Bang baby kenapa kalian membahas istri nabi itu sekarang di zaman Rasulullah di zaman nabi-nabi dimanapun tidak ada yang pernah bahas bahkan orang pembenci ya Pembenci Rasulullah ada orang yang beci di zaman Rasulullah benci banget tapi tidak pernah membahas tentang pernikahan kenapa kalian ini membahas tentang pernikahan kelihatan banget otak Glenn itu pada negatif sejajatnya orang orang yang tidak akan mau membahas tentang masalah pernikahan karena orang urus gitu zaman dulu aja bang baby bang baby iya biang berbebi dulu pertanggung jawabkan pertanyaannya siapa yang bau pertanyaan ini baby 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 Hai baby Kenapa Kenapa Anda membahas Kenapa kau akan di usi di opungku saja opungku opungku saja menikah ini opungku ya kupunya opung menikah di usia muda emang kenapa dengan masalah pernikahan kamu iri saya enggak dengar dulu saya belum jadi dulu dari tadi yang berdanya usia nabi Muhammad perasaan itu bukan saya tadi kayaknya saya tanya kami coba diklarifikasi dulu kayaknya saya baru bicara ini atau baby belum pernah bicara ya ya Andri tadi aku dengar suara Andri buka miutnya kenapa Andri Andri buka miutnya Andri Andri buka miutnya begini ya kenapa dengan istri nabi kenapa yang termuda kenapa begini Bu begini begini Bunda saya bukan mempermasalahkan tapi saya rasa janggal di dalam pikiran saya seorang nabi sebesar nabi Muhammad ini beristri umur udah 9 tahun oke 9 tahun berhubungan badan dengan umur anak dari mana tertulis berhubungan badan 9 tahun dari mana tertulis bawa datanya menikah sepan tahun menikah sepan tahun tidak ada tidak ada nabi kami tidak ada nabi kami nabi kami menikahi ya tapi tidak menggaulinya ya tidak menggauli Aisyah beberapa lama paham kau disitu ya mana data 12 tahun mana datanya nabi nabi Muhammad menggauli nabi menggauli Aisyah mana datanya mana kalau kau ketemu mana kalau ketemu pada tanya mana enggak saya saya mau ya Bunda mau mempertimbangkan bentar bangwan bahkan bentar bangwan Maria 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 kok tahu enggak berapa usia Maria dinikai oleh Yusuf jangan kabur kabar luap giliran kabur kau ngonyet Hai nakanya kalau gak tahu datang usah soal kemungkinan yang mau dipermasalahkan itu mulai dari posturnya nah saya pertanyakan tadi itu tahu enggak di Indonesia enggak usah dululah sekarang jam adanya cepet-cepet perempuan itu menikah dengan laki-laki yang tinggi Maria aja dinikahi sama si Yusuf itu Maria usia 12 tahun Hai di malam by Balbu Maria nikahi waduh biar tahu aduh berarti cuma Maria itu mengandung Yesus berapa tahun umurnya Hai coba pikir dinikahi aja umur 12 ini berapa tahun ya ok udah neneh lebih pada 12 tahun neneh 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 batu jenisnya ya datanya oji eh biar denger tujui datanya saya mau nanya standar-standar wanita dewasa dewasa itu gimana bang ini olah jauh 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 datang ngukak kok nampain ah mana datanya ada tanya Maria Maria menikah dengan Yusuf komo nanya dulu standar dewasa itu apa siapa ini siapa ini siapa ini nggak saya tanya saya tanya saya tanya standar baca itu ya nomor berhormat untuk menikahi Maria yang saat itu berusia 12 hingga 14 tahun 12 ya baca itu jangan kelima bawa Maria aja mengandung Yesus umur berapa eh itu data itu data apa itu data apa ya itu bukan Alkitab Bunda itu Astagfirullahaladzim itu apa itu bukan Alkitab Oh begini Bang Dado ini tanda baru-baru ke atmen Oh suara mulai jijik asal naik ini bikin emosi juga suara soji nih Hai awal-awal jemtri ajarkan aja surat atmen ke atmen saya bukan atmen Oh atmen itu cukup di tempat ya akhir-akhir kalau kamu bicara soal atmen kamu bicara ke atmen aja aku tutup telinga iya apa-apa atmen itu bukan Kristen Hai aku bukan adven kamu ngomong aja bukan krisen bukan akhirnya krisen apa bukan iya saya tanya benak-benak adven itu krisen aku bukan mbak demani Bang nggak usah dipaksakan kalau nggak dimana Hai lah aku orangnya nanya di email nih hadis aja juga dimana nih gimana ngomong lagi lagian tadi Aisha aja itu aja di hadis bukan di Alquran makanya giliran aku ngomong tadi aku ke toilet nah kesempatan kalian tahu nanya-nanya apa giliran horse udah muncul pada kabur bukan saya Bunda bukan saya ya memang bukan kamu deh makanya kalau horse ya lagi gak standby jangan coba-coba kasih pertanyaan yang aneh-aneh nanti sekali kena mausnya berperasa kaburkan nah eh kok tadi kabur itu sedalmu awas ketinggalan Hai si baby-si baby mau tanya apa sih baby itu Oke ijim Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya mau tanya ke Kristen nih sekarang nih ukuran pernikahan pernikahan Kristen berapa tahun batasannya udah bang saya gelap udah yang bawah itunya itu sudah enggak ada nanti di ini beda gue tanya gue tanya baby ukuran usia di dalam pernikahan Kristen itu berapa tahun nggak bisa Bang itu topiknya siapa itu nanti udah oke lu kalau aku mau mau tunjukkan boleh-boleh mau tunjukkan boleh aku pakai jauh-jauh-jauh ini aja bangsa geleng-gabang juga baru naik juga bangsa dicoba naik jadi kalau bernak itu lebih baik diam dulu saya setuju dengan ini lagi yang bawa narasi orangnya udah kabur sudah topik lain aja nah yuk topik lain aja mpbc-bc yang bawah ininya juga udah kabur jadi topik lainnya ini boleh kita bikin topik baru nih Bang baby nah bikin topik baru Oke silahkan day baby mau mohon maaf ya kalau mohon maaf ya aku kadang-kadang mulut kini suka kesel yo kecuali Bang baby ini mengganti namanya baby itu kan kadang-kadang kita maksudnya babi ya kan cobalah diganti namanya ini memang akun-akunnya memang akun real jadi sebenarnya aku buka buat hiburan doang tapi nama asli saya perkenalkan saya Nel ya diganti kadang kita memang gede babi gede baby kan salah kan pokoknya nggak papa panggil babi juga nggak masalah ya nggak boleh gitu banget kita nggak boleh gitu juga makanya namanya itu diganti bikin ini kan kalau aku turun untuk ganti nama lagi ya ngapain juga ini kan Oh ya udah silahkan coba aku buka dulu di sini apa namanya Oh namanya Nel liar Nel liar Nel liar Bria ya bener panggil saja Nel oke Bang Nel nama oke Abang Nel silahkan bertanya di luar apa yang mau ditanya eh saya minta maaf sebelumnya saya masuk juga saya belum tahu mungkin diskusi ini mau diskusi apa atau kayak kemarin saya sempat masuk di salah satu room tapi itu disediakan topik jadi kita bahasnya menikah ada topiknya Bang ini bebas Abang mau bikin topik silahkan enggak ada topik silahkan Abang mau bertanya silahkan silahkan abang di luar Hai abang mau topik abang buka tema topik silahkan ya maksudnya ini ini kan topiknya ini berarti kita sediakan sendiri begitu ya iyalah aja boleh mau diskusi boleh saya pikir saya lebih saya lebih suka mungkin teman-teman dari yang lain bisa memang mengambil satu topik ya mungkin saya bisa ikutan tuh kalau saya mengambil topik saya pikir saya belum siap tuh mau topik apa itu kalau menurut aku enggak usah pakai topik Bang kadang nanti melenceng juga dari topik bebas aja ya Hai Abang udah apa ya silahkan bertanya di luar tinggal siapa yang mau bertanya duluan nih mau tanya siapa yoke banget bertanya ke Bang baby boleh-boleh boleh mau bertanya-boleh ya udah apa yang mau ditanyakan Pak Halo tadi siapa yang mau bertanya tadi Hai hari Bang baby bukan balik saya sayang lagi bicara ini Oh iya mohon bapak mau topik apa mau tema apa atau Bapak mau menanyakan silahkan dulu untuk islaman silahkan sebenarnya saya belum untuk topik saya belum punya tapi ya iya silahkan mau nanya apa silahkan atau kami tanya aja langsungnya boleh-boleh kalau ditanya oke saya bukan iman juga dalam saya katolik ya kalau mampu saya jawab saya jawab yang tidak saya ketahui tentu aku saya tidak bisa menjawab itu oke pertanyaan saya Bang di katolik langsung aja lebang aku males juga berbelit-belit ya kan Tuhan Abang ada berapa Hai ya Tuhan aku cuman satu ya oke satu berarti yang mana itu namanya siapa itu Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus oke oke berarti Bapak ini bukan Tuhan Baya ya saya bukan Tuhan saya itu penciptanya Bapak 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 Yesus Bapak Yesus Bapak Yesus Bapak Yesus ya tuh membersih itu di individual juga menyengkeng ya saya tanya biasanya Yesus itu kan di utus yang pemahaman saya itu Yesus di utus dilahirkan oleh seorang ibu dalam rupa manusia itu Berarti Bapak ini Bukan Tuhan ya Maksudnya gimana Kan di dalam konsep Katolik itu Mengakui dan Menyetujui konsep seri tunggal kan Tuhan ala Bapak Alam anak alam roh kudus kan Betul Oke yang saya tanya kan Tuhan Anda siapa namanya Kan Yesus Sedangkan ala Bapak ini Tuhan bukan Halo Halo Ya ala Bapak bukan Tuhan bukan Kok gak jawab Pak Bentar ya bentar Bentar Biar saya bisa Dapat referensinya itu Oh si siap 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 Mantap Oh Gwaja yang nanya gitu Gimana Gimana Ayo baru ngomong gua mau ngade buset kalau mau diambil lagi juga enggak papa sih gua ngalah Enggak gua nguji aja lu lama banget masalahnya ya baru kok ngomong serius ini ya udah kalau mau diambil silahkan gitu ngomong gue diam dah tuh lanjut kagak lanjut ah dasar lu lanjut lanjut gimana Pak Bebi Pak Bebi oke 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 gimana Allah Bapak ini Tuhan atau bukan jadi ya Allah Bapak itu konsep-konsep-konsep dalam awal mulat konsep tretunggal itu jadi diikuti dengan apa namanya konsep Allah Bapak gelar yang diberikan kepada Allah dalam agama Kristen terutama dalam hubungan dengan konsep tretunggal tuh jadi sedikit saya menjelaskan biar nanti terjawab maksudnya gitu Oh ya konsep Bapak gimana Tuhan Bapak kan itu namanya Yesus Tuhan anda ini Yesus kan saya ingin menanyakan Allah Bapak ini adalah Tuhan atau bukan jadi jadi konsep-konsep-konsep yang dimaksud Allah itu kan dimaksud itu Bapak pengertian yang tidak pernah dikenal dikenal sebelumnya itu maksudnya sebelumnya itu tidak pernah dikenal sebagai pencipta dan pemelihara ciptaan tuh gitu Iya saya tanyakan Allah Bapak ini atau Bapak ini ini Tuhan atau bukan bukan konten bukan tentang definisi kata Allahnya berarti konsep Tuhan ya berarti tidak itu saya bisa jawab tidak tuh Oh berarti Bapak ini bukan Tuhan ya Oh ya Tuhan Yesus ya benar Oh berarti Yesus itu salah menghadap kepada Allah Tuhannya dan Tuhanku alamu dan alaku berarti itu salah Pak Oh Yesus itu punya Tuhan maksudnya gimana Oke bentar ya nggak gini maksudnya saya pikir-pikir begini kalau memang ada narasi yang mengatakan dalam-dalam tertulis ya mungkin bisa ditunjukkan supaya kita bisa saya bisa mempertanggungjawabkan itu menurut pemahaman saya tuh Hai contohnya saja Bang yang pas mas mau disalip itu Eli Eli Tunggu dulu Bang ya aku naikkan dulu ini mau tanya ini agamanya apa Oke ntar ya Oke selamat Wt player wajan malas kali ke tep-tep layak sepak lain nanti Oke selamat malam Dio simenes Selamat malam agama Pak saya katolik Oke lanjut tep-tep layak wajan sepak lain nanti semua Oke lanjut ini sebarisnya saya saya dengar ini kalau anda anda semua yang mau tahu agama katolik coba baca semua injil-injil di perjanjian baru Tuhan Yesus datang menyerupai umat manusia untuk menunjukkan jalan-jalan bahwa manusia hidup harus mengikuti jalan yang jelas dia jalankan kalau pada saat anda menjelami mengalami amal mintalah kepada bapamu untuk menyelamatkan gini dulu Bang gini dulu Bang gini dulu Bang dengerin dulu Bang kita disini bukan memojokkan sesatu sama lain tidak makanya tadi abang yang naik gini kita tanya mau bertanya atau enggak kalau abang statement abang menyampaikan Hai Lea tapi statement abang tadi itu menyampaikan kalau mau to Katolik baca semua satu perikop nanti saya bilang kalau temenmu tanya Al-Quran ku tanya suruh baca satu satu Al-Quran itu ambolnya Hai eh berarti kita nggak usah disini gitu loh ya Iya silahkan monggo-monggo jadi itu jawaban saya Kak Oke karena udah pertanyaan saya Oke silahkan Oke ini enggak 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 silakan silakan saya ini kebuka ini ini ya miutnya silakan Oke saya saya bantu jawab ini yang yang pertanyaan yang tadi tuh apa Yesus Tuhan atau masih ada Tuhan lagi ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru setiap setiap apa setiap apa setiap umat setiap hidup setiap makhluk lama kali kau ngomong bukan setiap setiap apa jadi setiap apa setiap jam setiap waktu ya setiap waktu lama kali ngomongnya setelah mengajarkan setelah mengajarkan ajaran Tuhan namun setelah itu perubahan ini manusia balik lagi tidak tidak percaya kepada Tuhan jadi Tuhan itu sendirian datang menyerupai umat manusia dengan nama Yesus menyerupai umat manusia menyerupai ada bang Alkitab itu ada yang menyatakan apabila telah lahir manusia tidak percaya bahwa dia bukanlah anak manusia di antikristus percaya enggak Yesus itu manusia Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri loh ada ayat yang menyatakan kalau mereka enggak percaya bahwa aku telah lahir sebagai manusia dia antikristus Tuhan apa manusia siapa menyatakan begini ada ayatnya aku nggak bisa buka ayat eh siap oke sekarang mohon maaf boleh ya sedikit saja ya ketika Abang mengatakan ketika Abang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri bagaimana kalau saya buka di Lukas 2 nomor 22 ya ya ketika Yesus Oke saya bacakan ya Bang ya Lukas 2 nomor 22 bentar ini saya buka di Lukas 2 nomor 22 bisa membacakan Bunda Hesti bisa enggak saya ini lagi ini iya bacakan nih ini aku besari si oji si oji lukas berapa tuji gitu mana ji lukas berapa lukas 2 22 mana 22 nya si oji buka apa sih sepak juga soji diam-diam ah udah awak besarkan yang dibuka deput apa ini saya saya bacakan saya bacakan dan ketika genap waktu pentahiran dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa mereka membawa dia dia ini Yesus ya membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan berarti Abang disini percaya Tuhan diserahkan kepada Tuhan itu ayat berapa itu Anda tafsirkan bahwa lukas 2 apakah itu lukas dinyatakan lukas 2 nomor 22 pak lukas 2 nomor 22 coba saya lihat iya dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa mereka membawa dia dia ini siapa nih Yesus ini membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan ya ingat Hai Yohanes tempat juga diserahkan di Yerusalem untuk dibunuh Coba ini menurut anda di lukas di lukas 222 ini sebut dia ini siapa Pak Hai Yohanes karena Yohanes juga diserahkan Yohanes Enggak baca dulu Pak ini tentang Yesus ini tentang Yesus Pak ini coba nih lihat nih ya saya open kem dah sobat deh saya open kem lah lukas 2 nih nih Bunda coba diperbesar Bunda Bunda minta tolong Hai eh salah malah aku yang ke cakep Bang cakep cakep sudah lukas 2 nomor 22 ini tentang apa coba perikopnya kelahiran Yesus ini lukas 2 ya kan saya mau tanya dulu Alkitab Alkitab lukas 2 apa bedanya kita protesta nama Katolik beda-beda-beda-beda mereka sudah membuat revolusi dan beda-beda Oke saya beda sama saya jadi jadi dari sini Oke saya buka nih saya buka nih Detrokanonika nih Oke nih kita Betrokanonika nih ya lukas 222 lukas 222 Detrokanonika ya lah lah lukas 2 malah Bapak coba baca Bapak masa kita sendiri nggak tahu kan lu memang hukumnya kayak gitu Bang kalau bawa data mengajukan ya abang yang buka data gitu loh iya heran gitu loh lo kok heran yang harus pacar nih coba bagus nih 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 dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan ia diberi nama Yesus yaitu nama yang disebut disebut oleh malaikat sebelum ia dikandungnya dan ketikanya ini nih lukas 2 nih ya detrokanonika nih coba Iya bentar nah dia diserahkan kepada Tuhan ya Hai kameranya bakar beda ya gimana dia diserahkan di rumah Ayo Allah ini di krokas 222 silahkan di anda baca sendiri wabendwa-wabendwa tadi gua gedein dulu lu bukannya itu yang lu tuh tuh kadang-kadang ngade-ngade luji Hai tadi lu di gedein tapi yang itu juga itu Yesus Oh Yesus diserah disunat dan diserahkan kepada Tuhan Hai Tuh cuma tunjukin dulu diserahkan tuh tuh Yesus disunat Bapak ini alasannya banyak kali serah tadi disuruh bukain dibukain ntar dulu bang bentar dulu tadi disuruh bukain disuruh bukain bibel katanya bukan kitabnya Oke lari ke kitab dia sekarang udah dibelusarin katanya coba digedein itu dari tadi udah digedein Pak banyak kali alasanmu Pak kamu tuh ngelesnya luar biasa kamu mau diskusi atau mengapain Hai apa Dio anda mau diskusi atau mengapain anda bisa dibukakan data dibukakan data sudah ya Oh anda diminta dibukakan tadi biblos anda mengatakan itu bukan kitab kalian Oke dibuka kitab kalian udah dibuka di kitab kalian udah dibesarin katanya dibesarin ini apa namanya Pak dari tadi udah kayak gitu anda itu mau diskusi atau mau apa sih Pak enggak Anda mau diskusi atau mau apa saya tanya dulu nih banyak kali ini nya 22 nih luar biasa dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan berarti Yesus diserahkan kepada Tuhan berarti Tuhan diserahkan kepada Tuhan Hai nih di trokanoniki nih Hai apalagi itu gila aja Bang kalau belum pernah baca belum tahu mending belum pernah tahu gitu loh jadi nggak keras-kerasan anda bertahan baru kalau perjanjian lama saya tidak tahu Oh ini perjanjian baru Lukas emang ada Astagfirullahaladzim Pak sejak kapan Lukas perjanjian lama Pak nih gua sebutin nih gua luar kepala nih ya apa ya Astagfirullahaladzim banyak kali ini nyawa matilah kita diskusi sama orang nih perjanjian baru lupa Matius Lukas Yohanes kisah para rasul Roma Korintus Galatia Efesus Filipi kolos itu perjanjian baru Pak atau saya kan betul-betul eh apalagi alasan lupa mending bilang enggak enggak tahu gitu loh kalau nggak bisa jawab jangan nangis ya ya silahkan nama Tuhan nama Tuhanmu itu apa sekarang saya balik tanya nama Tuhan Allah 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 itu sih nama di Katolik juga oke 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 uang jawab uang jawab uang jawab uang jawab Jiji kau menjawab pun suaramu nggak bagus gini gini kata Allah itu dibilang katanya gelar dari mana dapatnya anda sedangkan di KBBI ya bahasa Indonesia Allah itu merujuk kepada nama nah sedangkan LA merujuk pada gelar itu dan dasarnya apa dijawab di jawab aja dulu udah udah dibilang menurutuban umum aja umum Jik suara lu enak sih kedengerannya Jik gua aja yang test test jawaban anda nama Tuhan itu Allah berarti nama Tuhan kita juga sama-sama Allah anda sudah tahu jawabannya kalau ditanya sama Bang cuma di Alkitab itu ada teman-teman yang mengatakan kita tanya dulu nih kalau di kalau di Islam Allah itu adalah sebuah nama nama sang pencipta itu sendiri kalau di Kristen itu kata ganti bukan nama itu kata ganti artinya sesembahan gelar bukan nama seseorang misalnya Jokowi presiden siapa sih Jokowi tapi presiden itu gelar nah sekarang satu kata ini Allah kalau di Islam adalah Jokowi tapi kalau di teman-teman Kristen itu presiden gelar nah kalau di Abang apa nama atau gelar Allah alam abang maknai Allah itu apa gelar atau nama sih kalau itu sendiri berarti Yesus bukan Tuhan nah sekarang ini pertanyaan saya sekarang pertanyaan saya begini Astagfirullahaladzim saya pertanyaan begini kalau Tuhan abang namanya Allah berarti saya tanya begini ketika Yesus disalib Yesus memanggil elik-elik lama sekali Allah ku Allah ku kenapa kau tinggalkan aku berarti Yesus punya Tuhan gini ya sebelum dilanjut Bang Dio saya kasih tahu kalau kami bertanya jangan coba-coba menanya balik karena akan membingungkan tapi kalau kalian bertanya kami pasti menanya balik karena apa karena memang bibel kalian seperti itu nah gitu kamu mau nanya balik pertanyaan yang sama nggak bakal nyampekan nah makanya bingung kamu kan tadi ditanya siapa Tuhanmu coba kamu mengatakan siapa kau mengatakan Tuhan kami Allah sama dengan kau bilang kan sama kami juga Allah nah sekarang ditanya kalau sama dengan Allah terus tadi ditanya Allah itu apa bagi kami Allah itu nama nama Tuhan kami Allah dan ditanya nama Tuhanmu siapa Yesus itu Tuhan kami kau bilang makanya susah kalau dikembalikan susah jadi jangan coba-coba kalau kami kasih pertanyaan ketanya balik kalian nggak bakalan bisa jawab kalau kami menanyakan lagi oke 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 silahkan Tuhan Tuhan adalah Tuhan Allah adalah sang pencipta itu di agama Islam atau di agama Kristen tidak mengambarkan wujud Tuhan itu sendiri kalau Yesus setelah itu dia menjelma menjadi manusia datang ke dunia datang jadi manusia kok tertawa gimana saya nggak ketawa bang sedlek tadi kamu tuh astagak konsisten bang sedlek tadi bertanya apa tadi sebelum kau membawa ini kamu tadi menolak Yesus kamu itu menjadi Tuhan sekarang kamu sendiri mengatakan astagfirullah makanya konsisten paham bagaimana oke bahasa Tuhan apa tadi itu luka situ silakan bahwa di lukas 2 nomor 22 Yesus diserahkan kepada Tuhan itu saya bacakan ayatnya oke 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 saya pak coba anda buka coba anda buka di Yohanes 13 ayat 13 jangan dulu bang kalau dia datang jawab dulu ini berarti ketika lahir dia itu sudah tukang yang dimaksud Dio mungkin jawabannya terletak pada di Yohanes itu oke kita simak dulu di Yohanes maksudnya mungkin bisa terjawab pertanyaan begitu ya oke pertanyaan untuk ayat yang lukas tadi coba oke kita sama-sama buka Yohanes 13 Yohanes 13 ayat ayat 13 13 13 Yohanes 13 13 aku dan Bapak adalah satu iya bukan betul kau memanggil aku guru dan Tuhan gitu oh kau memanggil aku guru dan tua betul katamu bentar bentar ini apa buka Yohanes 13 versi Arab ya enggak 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 dengerin 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 teman-teman dia tadi kita membuka biblos bibel alkitab dia tidak terima sekarang buka Yohanes 13 13 kitabnya katolik katolik jangan kitabnya itu biblos yang biasa jangan katolik ayo kayak bang sedek tadi tuh katolik katolik jadi dia kan kita bahwa itu dia gak terima ayo kita kitabnya katolik oke nah detokkan onika iya kita tengok disitu isinya Yohanes 13 13 tadi kita membuka kad kita dia gak terima nah sekarang kita buka di tuh kitabnya katolik detokkan onika versi Arab ya saya buka versi Arab nih kita lihat disini katolik versi Arab orang Arab yang tulis ya jangan versi Arab bang jangan versi Arab kita ikuti kita ikuti enggak enggak disitu tertulisnya antum pada umuni ya kata katolik ya kan bahasa katolik ya iya itu bahasa katolik ya mu'aliman wa syayid dan syayid gini bang ketika anda apa membawa ke pemahaman Yohanes 13 13 biar ketara gitu biar ketara ya ya bahwa Tuhan itu Tuhan itu sama setara dengan Syayid Syayid itu bang bupati bisa disebut Syayid pemimpin bisa disebut Syayid bukan Tuhan tapi Tuhan nah di dalam versi Arab itu ada tertulis tercatat antum tad umni ya mu'aliman wa syayidan ya ya ini sebentar saya buka ya ini lama banget loadingnya ini nggak apa-apa emang adek emang adek gue pakai vulgata vulgata latin dari yang katolik punya yang katolik punya tetro ini Roma pulgata udah mana mana coba tujuin Yohanes 13 13 katolik mana iya mana isinya ini nih fosfokatif magister domini advent dikris ya disitu nggak ada kata Dios ya ah Roma ini katolik pulgata ah udah makannya kau dibukain biblos kau nggak mau sekarang kau mainkan katolisme mampus kau disitu kena kau disitu justru di katolik itu di bibelnya katolik itu tidak ada kata kau mengatakan aku guru dan Tuhan tidak ada lebih parah lagi udah mana disitu Allah itu Tuhan Allah itu Yesus mana disitu eh makanya ten kau kalau dikasih kebenaran kau usah tambah ini lebih parah kau disini kena Dio parah kau disini dibukain biblos nggak terima biblos sosok-sosokan katanya eh itu itu bibelnya siapa itu bukan bibelnya katolik kok makan Leni kerasain kok disitu ah jadi jadi kalau kalau anda berapa baca versi Arab ya Antum Tadok Nguni Aliman Wasya ada di situ Tuhannya ya bahkan ada juga Roma juga ada jelas kelasai Tuhan itu bahasa Romanya kan Dio iya mana kata Dio iya saya kembali saya kembali bang Dio bang Dio bang Dio bang Dio kalau anda menganggap Yesus itu Tuhan ketika Lukas 2 nomor 22 anda anggap Yesus Tuhan diserahkan kepada Tuhan setuju nggak? saya setuju nggak? gini ee bukan ini kan yang dibahas ini kalau kalau bukan kalau bukan Lukas 2 22 disobek aja dibuang karena disitu jelas narasi kalimatnya jelas ee ketika genap ya 8 hari dia diserahkan kepada Tuhan cek ayatnya ada real kalau menurut anda itu bukan bukan yang seperti anda pikirkan sobek aja buang jangan dibaca gimana bang akui tidak bahwa Tuhan diserahkan kepada Tuhan kalau anda menganggap Yesus itu adalah Tuhan setuju nggak? Bang Baby gimana bang Baby ini kan yang dibahas ini adalah konsep konsep ketuhanan itu sendiri kan artinya yang ditanyakan soal tadi ala apa lama sabatani itu terus menyangkut dengan nggak jangan nyambung ke situ dulu bang Jauh itu kita masalah ketuhanannya dulu itu disalibkan itu jauh dulu nggak maksudnya biar satu dengar dulu penjelasan aku dan yang dimaksud akumulasi dari pertanyaan ini kan menanyakan siapa Tuhan apa Tuhan itu cuma satu atau ada Tuhan yang lain atau siapa itu Tuhan siapa itu Allah yang dipertanyakan itu sehingga bisa muncul pertanyaan bahwa Tuhan diserahkan ke Tuhan lagi kayak gitu kan tapi yang pemahaman saya itu soal konsep ke Tuhan kembali lagi tadi soal kakak siapa yang menyatakan soal tritunggal itu dalam agama katolik itu kan berhubungan dengan trinitas yang berarti satu dari tiga yaitu oke bang baby mau dijawab ini sesuai biblos dan Tuhan roh kudus oke kita mau jawab ini sesuai biblos apa diikuti si Dion pakai kitabnya katolik enggak aku pikir enggak ada bedanya sama beda dong di kitabnya katolik tadi udah dibuka enggak ada disitu mengatakan begitu maksudnya gimana itu tadi yang dibukakan oji mana disitu kau mengatakan aku guru dan Tuhan sebab katamu itu benar mana itu kata Tuhan disitu enggak ada kan enggak ada kata Tuhan disitu kan nah justru kalau dikenakan dengan kitab katolik kalau itu makanya dia kau gak usah mengajarin kami tentang kitabmu lebih paham kamu yang belajar tuh mana disitu kata Tuhan kitab katolik loh itu mana mana kata Tuhan terjemahannya aja jadi Tuhan padahal bagus tuh kami bawa tadi tuh kitab biasa itu biblos kamu sosok itu kitab apa kami gak pakai itu kami pakai katolik giliran dipakai kitab katolik kok dia membisu seribu bahasa katolik katolik benar yaudah itu mana kata Tuhan disitu yang dibuka kata dimana kata Tuhan coba mana itu udah dibuka tadi ya Allah ya Robin itu Tuhan bang mana kata Tuhan itu astagfirullahaladzim matamu kemana coba buka yang kita bahasa Indonesia gak ada bahasa Indonesia banyak kita kau mau giliran giliran kayak gini bahasa Indonesia tadi tadi buka kitabnya saya seseorang bawa katolik kau udah gua ikutin aja biasa diskusi kitab biasa yang dibawa gimana bukan marah-marah kok sosok enggak kok sosok sosok biddi belagu banget itu juga kitab kami kitab kami kitab katolik pasti buka kitab dia diam seribu bahasa padahal apa bedanya katolik sama protestan samanya kitabnya makanya kamu tadi kawanku baik-baik buka data kau bilang apa itu bukan kitab kami kau bilang bunda ada bedanya ada bedanya ada dua kitab kayaknya ya bang Dio ada yang beda ya ada dua kitab kalau tidak salah ada di kitabnya eh eh kitab kaget sama-sama ditulis LAI iya mbak iya enggak yaudah kalau udah iya lagi bunda maksudnya gini bunda ada ada dua dua kitab atau dua kalau gak salah itu ada di kitabnya teman-teman dari katolik tetapi di dalam kitab untuk protestan gak ada gak ada kitab itu itu kitab yang dibaca yang biasa kita diskusi sama isinya sama punya katolik juga kayak gitu gak usah neles iya untuk kitab baru kali ini katolik belagu amat itu bukan kitab kami kitab katolik pasti buka kita pastinya diam seribu bahasa makanya gak usah belagu kalau disini kalau baru gabung ada tadi kawan ku baik-baik buka data itu bukan kitab kami itu kitab kami katolik bukan gitu pasti buka sama aja isinya nah sekarang kawan ku membuka kitab katolik mah terbukti tidak ada kata Tuhan mau apa dia seribu bahasa makanya kau kalau naik kesini gak usah belagu gak usah somong mbak Esri mbak Esri coba digedein layar saya coba digedein bunda biar kita paham mungkin kita kasih teman-teman dari katolik dulu jelaskan berbedaannya dimana didas kalos didas kalos kurios kurios ini kalau kita berbicara tentang kurios ya kalau kita bicara tentang kurios ini kurios bang ini Yohanes 13 13 ho didas kalos kai kurios maknanya apa maknanya lord itu sama dengan apa Tuhan Tuhan bang ya bukan Tuhan kalau anda menyamakan Tuhan dengan Tuhan itu adalah sama ya berarti ketika saya Tuhan Oji dengan Tuhan Oji itu sama menurutmu Tuhan Oji dengan Tuhan Oji itu sama wah saya bisa digubungin orang kalau saya mengatakan Tuhan itu Tuhan melujubillah kan seperti itu ya bahkan gini bang kalau abang membuka ya ketika Yesus itu Yesus itu ditemui oleh Maria yang disangka Maria disangka Maria dia itu penunggu taman itu juga disebut kurios disitu padahal pada saat itu Maria tidak tahu bahwa itu adalah Yesus itu sama bang maknanya kurios silahkan cek original teksnya tukang taman dia yang disangka penunggu taman yang ketika Tuhan ku diambil orang ya Tuhan ku diambil orang ada kalimat terasa seperti itu silahkan cek tadi lukas tau dimana itu Tuhan ku diambil orang itu ada kurios padahal Yesus aslinya tuh ya cuman Maria tidak tahu disangka penunggu taman itu disebut juga kurios itu bang jadi kata kurios itu ya Tuhan maknanya ketuhan ke lord keser kalau dalam bahasa inggris kalau dalam bahasa arab sayid sayidan sayidan Nabi Muhammad Muhammad juga disebut sayid sayidina Muhammad Allahumma sholli ala sayidina silahkan tanya orang muslim ketika orang muslim ketika dia berapa di dalam sholat membaca sholawat tahiyyatul ah tahiyyatul awal tahiyyatul akhir ya itu pasti dia membacakan memakai sayidina begitu maknanya sama Tuhan ini cek ini cek ini cek ini original yang lain lagi yang lain lagi itu loh ya ini berkembang masalahnya bang diyo bang diyo numpang tanya bang diyo bang diyo atau bang baby ya bang bang lanjut bang bang baby aku mau nanya menurut menurut abang menurut abang yang tertolak bagi abang itu Al-Quran apa sih pernah tahu Al-Quran bang tahu Islam bang aku kurang memang bukan kurang tapi gak pernah tuh batas mendengar informasi karena dulu aku juga berteman sama teman-teman muslim jadi mungkin paling mereka ceritain oh Islam tuh kayak begini jadi ya manut aja kayak begitu kan tidak ingin mendalam begitu jadi sebatas tahu oh kerabat kita begini kayak begitu bukan masalah masalah gini loh kalau di versi kami di versi kami ya Islam itu merupakan satu runutan dari sekian Nabi mulai dari Adam Ibrahim Musa sampai Isa Nabi Muhammad Rasulullah itu merupakan salah satu 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 benang gitu loh kalau abang menyebutnya perjanjian lama perjanjian baru maka Al-Quran datang dengan perjanjian terakhir makanya yang membedakan itu apa di taurat menganjurkan satu Tuhan tidak ada gambar tidak boleh tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya itu loh di Alkitab juga tidak bisa mendengar suaranya tidak bisa dilihat tidak ada hukum-hukum nah datanglah Al-Quran juga sama bang sebenarnya tapi di Al-Quran itu yang membedakan dengan kitab-kitab sebelumnya apa Al-Quran itu merupakan salah satu perjanjian terakhir dia itu lengkap dengan hukum-hukumnya misalnya nih haram berzina haram berzina itu haram terus kemudian bagaimana caranya biar gak gak haram ya lakukan pernikahan syarat sah pernikahan itu seperti apa sih diberikanlah hukum-hukumnya kalau pengetahuan kami tentang kitab-kitab sebelumnya itu cuma mengajarkan tawhid-tawhid cuma sedikit-sedikit bang itu kalau di Islam bagaimana pengetahuan tentang ini apa abang tentang Al-Quran Islam itu sendiri ada gak yang tertolak sekiranya misalnya dalam mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya makasih kalau begitu ini karena oke bang Deus dulu ya saya dulu ini kalau berbalik lagi sebagai umat manusia semua agama semua kehidupan di dunia ini hanya diciptakan oleh satu Tuhan itu semua-semua sama tidak ada yang bertolak dan tidak ada Tuhan yang menciptakan orang Islam dan tidak ada Tuhan yang menciptakan orang Katolik orang-orang yang lain agama adalah sarana untuk kita suatu saat balik ke Tuhan itu sendiri melalui jalan agama itu sendiri itu menurut menurut saya bagi saya Katolik sama Islam itu kan bisa dibilang awalnya dari Abraham setelah dari dua keturunan Abraham muncullah kedua agama ini dan di kedua kedua agama ini juga apa di gimana yang masalah abang abang itu menerima perjanjian lama setelah ada perjanjian lama abang menerima perjanjian baru sementara abang menolak perjanjian terakhir ini kita gak pernah menolak kitab terakhir atau kitab cuman di agama Islam ini mohon maaf agak kasar sedikit ada ini yang ada ada Injil atau ada Quran yang menyatakan bahwa membunuh orang kafir itu bisa masuk neraka atau bisa menikah dengan tujuh bidadari di surga itu yang kami kami tidak oh gini bang saya sampaikan gini loh karena ini perangil manusia sama hal membunuh ciptaan Tuhan itu sendiri itu larangan membunuh manusia ketika anda membunuh orang satu orang saja yang tidak bersalah itu seakan akan dosanya membunuh semua manusia yang ada di bumi itu larangan membunuh bang nah terus abang menolak apa disitu tapi kan ada azar yang menyatakan membunuh orang membunuh orang iya halal darah halal darah ini yang ahok masuk penjara itu kan karena ada kita bukan bang bukan itu bang kalau halal darah bagi orang kafir bang musah silahkan sebenarnya makanya di dalam islam itu Al-Quran itu sebab musabab ada ayat turun itu oleh karena ada sebab musabab yang terjadi kala itu ya asbabun nuzul namanya nah ketika kejadian kejadian dahulu boleh diperangi itu karena apa mereka memerangi kita sama halnya ketika kita dijajah oleh Belanda ya oleh Belanda maka kita pun membalasnya dan kita melawannya itu loh maksudnya ya disana kejadian kala itu seperti itu bukan maksudnya tapi kejadian kala itu seperti itu gitu maka ayat itu turun perintah dari Allah gitu ya perintah dari Allah maka balaslah mereka orang-orang yang memarangi kamu gitu loh maksudnya kalau cerita masalah bunuh-bunuhan jangankan di perjanjian lama di dalam perjanjian baru sekalipun ada ayat yang mengatakan akan tetapi akan tetapi seteruku yang tidak setuju aku menjadi rajanya maka bawalah mereka kehadapanku dan bunuhlah mereka di depan mataku dan itu diaplikasikan oleh orang Kristen hingga detik ini yang dimana negeri-negeri Islam negeri-negeri Muslim yang tidak mau tunduk kepada Amerika dan sekutunya maka mereka binasakan mereka bumi hanguskan sedemikian rupa sebagaimana hari ini telah terjadi dan nampak oleh semua mata itu contohnya tidak dikaitkan dengan kepercayaan atau keinjil-injil tapi ada injil yang menyatakan membunuh itu benar coba kita balik lagi ke 10 perintah yang diterima Musa di Gunus Sinai itu Tuhan sendiri sudah melanggar jangan membunuh sesama-mu manusia tidak menyatakan jangan membunuh jangan membunuh sesama-mu Muslim atau jangan membunuh sesama-mu Kristen tidak itu apa itu artinya jangan setiap orang jangan bunuh tapi ada kita menyatakan kalau bunuh itu tidak tidak masalah jadi ada banyak sekarang yang jihad atau ada guru terus kemudian saya bertanya gini bang kemudian begini misalnya nih abang diperangi gimana menurut abang berdiam atau membalas gak gini kakak Dios menurut aku gini yang tadi disampaikan oleh bang bang Wan bahwa yang menurut bang Wan itu kita kami tidak menolak ya ada perjanjian baru perjanjian lama dan perjanjian kini yang dimaksud oleh bang Wan itu kitabnya bang Wan mereka sendiri itu kita tidak menolak bahwa yang kita percaya adalah kitab kita itu kita sekarang perjanjian baru dan perjanjian lama yang bertolak belakang soal perjanjian yang kita baru ini adalah diajarkan untuk ketika kita ditampar pipi sebelah kiri kasih lagi yang kanan atau sama seperti yang diucap itu adalah jangan membunuh itu itu perjanjian baru tetapi mungkin yang dimaksud bang Wan adalah di upgrade atau ini perjanjian yang paling terkini maksudnya terkini itu sudah ada aturan-aturan kita perjanjian baru kita ada aturan-aturan gereja ada aturan-aturan gereja yang mengatakan bahwa aturan ada aturan sama seperti punya muslim tapi kita tetap mengutamakan bahwa kasihilah sesamamu manusia itu loh itu kita tetap mengutamakan itu tetapi mungkin pada bang Wan yang masa kini itu adalah lebihnya kayak kembali ke dunia nyata nih kalau kita dipukul tentu kita harus membalas tuh itu mungkin lebihnya kesan ini bang izin abang-abang semua bang Wan sedikit aja sedikit aja sedikit aja ya tapi kalau kita berbicara tentang ayat tentang ayat tentang ayat kekerasan ada baiknya tolong tunjukkan Al-Quran seperti saya gini nih seperti saya gini ya di dalam Bible di dalam Smatius 10.34 jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang ini aplikasinya bang ini apa nih bang wah ini kayaknya bukan masjid nih bang ini gereja gereja tengkorak ada dimana di sedlek sedlek nih saya paling seneng kalau 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 bahas saya nge-bahas itu abang aku cipu itu kan gambarnya saya menanggap yang tadi bang nah kalau di ajaran abang kan di ajaran tadi abang itu kan apabila ditampar pipi kiri berilah pipi kanan nah pertanyaan saya sekarang bagaimana cara mengaplikasikan di dalam di dunia nyata misalnya ketika kita diperangi apa yang kita lakukan bolehkah kita ayat itu aplikasikan dalam situasi nah maka datanglah perjanjian terakhir apa yang dikatakan di dalam Al-Quran Al-Quran menyatakan demikian banuan banuan saya potong dulu apabila saya potong dulu sebentar sebentar dulu lanjut bang buan dulu apabila ada lanjut bang buan dulu apabila apabila anda dijelimi sesuatu dijelimi seseorang balaslah perbuatannya dengan yang setimpal sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan tetapi apabila mau bersabar itulah sebaik-baik manusia nah itu bang kenapa saya mengatakan demikian nah itulah keadilan yang senyata-nyatanya apabila anda ditampar tampar juga biar tahu rasanya ditampar itu seperti apa apabila anda diperangi disitulah muslim mengatakan bahwa halal darah bagi orang-orang yang menjelimi kamu kalau kita mau ditampar pipi kiri ya kasih pipi kanan ketika kamu ditembak pipi kiri kasih pipi kanan itu nggak bisa kita aplikasikan bang monggo coba maknanya seperti apa itu ya jadi menurut ini kebebi saya tidak sampai satu menit anda jawab dulu anda jawab dulu matius tadi yang katakan aku jangan kamu menyangka aku datang membawa nama yang melainkan pedang itu anda jawab dulu berarti kamu setuju bahwa Yesus ketika turun ke dunia ketika datang ke dunia dia tidak memadamai itu jawab dulu itu caranya kita berdiskusi kalau anda mau membawakan ayat perang ayo kita bawakan bawa ayat Al-Quran ke sini saya buka dari sini dari tafsirnya di sini mumpung saya di depan saya ada laptop lihat konteksnya lihat asbah bunuh itu dalam Al-Quran biarkan dulu masalahnya saya yang menawari tadi bertanya tentang Islam biarkan aja iya makanya iya makanya ketika dia bertanya tentang ayat perang Bang Wan juga harus bertanya coba tunjukkan ayatnya seperti mereka kita selalu kerepotan gitu loh ketika dia bertanya tentang ini coba ayatnya mana ayo kita buka ayatnya cari ayatnya kali-kali mereka juga seperti itu yang ditanya Bang Wan ini soal pemahaman soal pemahaman itu tidak harus kita paparkan di sini intinya bahwa ayatnya yang penting ada dalilnya enggak kamu menyangka Islam itu membawa kekerasan ternyata di kutipan surat Anissa ada di dinding harpat ini hukumnya yang bilang menyangka membawa kekerasan kita enggak menyangka di awal kamu menyangka Islam itu membawa kekerasan ternyata di kutipan surat Anissa ada di dinding harpat ini hukumnya yang bilang menyangka membawa kekerasan kita enggak menyangka di awal di awal si Dio mengatakan gitu loh kita bukan kita bukan membanta soal apa yang dilakukan muslim tidak sama sekali selamat menikmati